Kebijakan menggratiskan stand-stand pameran kerajinan tersebut dimaksudkan untuk memberi dukungan penuh dan mendorong kemajuan UMKM lokal dan ekonomi kreatif yang mulai tumbuh di Bali. Sebanyak 304 peserta pameran kerajinan yang telah mengambil undian stand PKB pada minggu tanggal 9 Juni 2019 yang bertempat di gedung Kesirarnawe Taman Budaya Ad Center Denpasar. Peserta yang ikut dalam pameran ini merupakan pengrajin sekaligus pelaku industri kecil menengah atau IKM. Mereka mendapatkan pengarahan langsung dari Gubernur Baliwayan Koster. Kebijakan untuk menggratiskan biaya stand pameran kerajinan di PKB 2019 ini dilakukan sebagai upaya mendukung penuh serta mendorong kemajuan UMKM lokal dan ekonomi kreatif. Koster menambahkan, usai pameran kerajinan PKB nanti, tahap berikutnya Pemprov Bali juga berencana akan membuka akses branding dan marketing untuk membantu memasarkan produk pengrajin lokal di Bali. Dengan adanya format baru, yaitu para peserta tidak lagi berpergaya sehingga beban para peserta itu menjadi ringan dan tentu saja ini akan meningkatkan kualitas produknya, penyengarannya, melayangannya, dan juga kita berharap tentu saja produk yang akan diperbankan menjadi banyak, banyak untuk mengundang tahan, terjadi transaksi yang sesuai dengan harapan mereka. Jadi mereka akan membuka akses, mempaksesnya membuka akses untuk branding dan juga marketing webnya. Tahap berikutnya, tapi bukan sekarang ya Pak. Dengan adanya kreatif atau gratis dari pemerintah Provinsi Bali, ini merupakan peluang untuk bisa mengajak teman-teman EKM yang ada di Bali tentunya untuk bisa lebih muncul dengan kreatif dan inovasi, dan tentunya bukan saja gratis, tapi kan menentang agung bapak dan ibu di dalam juga akan dibantu, akan didatangkan para bayi. Dan memang produk pengguna yang berfoto di daerah-berfoto di daerah akan naik ke permukaan Bali, dan produk-produk yang di luar, produk Bali, lambat laun dengan harapan kami akan terpukis. Kalau harapan saya sendiri sih, sebagai UMKM, saya inginkan ada stimulus balik untuk para pencipta, para pemilik kreatifitas inovasi, untuk bisa mendapatkan stimulus balik dari hasil-hasil karya mereka, untuk bisa mendapatkan hasil untuk modal kembali menciptakan ide-ide baru, produk-produk baru yang dapat ditinggalkan di masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, peserta pameran kerajinan di PKB dapat lebih ringan, dan hal ini pula dapat meningkatkan kualitas produk para pengrajin, penyelenggaraannya, serta pelayanannya. Kadek Santosa, Kompas Dewata